Terlilit hutang pinjol, seorang ibu di Depok, Jawa Barat, Tega, menjual anak kandungnya sendiri. Sang anak dijual ke pria warga negara asing sebesar 100 juta rupiah. Terkuak alasan seorang ibu di Depok, Tega, menjual anak kandungnya sendiri kepada seorang WNA, karena terlilit hutang pinjol sebesar 100 juta rupiah. Ibu 41 tahun ini ditangkap setelah paman korban yang mengetahui peristiwa ini melaporkan ke pihak kepolisian Polres Metro Depok. Awalnya pelaku menawarkan anaknya untuk kawin kontrak dengan mahar 100 juta rupiah kepada seorang WNA. Uang tersebut dimaksudkan untuk melunasi hutang pelaku. Namun hal itu tidak terlaksana. Karena si pria WNA hanya memberi uang kepada pelaku, setiap si WNA mencabuli putri kandungnya. Kalau menjual korban kepada tersangka, selanjutnya dilakukan persetubuhan dan pencabulan. Tersangkanya adalah RAD, ibu kandungnya sendiri, berumur 41 tahun. Sedangkan korbannya adalah ABH, 15 tahun. Tersangkanya yang berbuat adalah WNA, inisial ITM. Sebelumnya, Teganian, apa yang dilakukan seorang ibu di Depok, Jawa Barat ini. Ia menjual anak gadisnya sendiri yang masih berusia 15 tahun. Empat kali, ke warga negara asing sebagai pemuas hasrat seksual. Pelaku menjajakan anaknya seharga 3 juta rupiah. Selama menjajakan anak kandungnya, sang ibu total mendapatkan 6 juta rupiah dalam empat kali transaksi. Pelaku akui menjual anaknya lantaran punya hutang pinjol yang besar hingga 100 juta rupiah. Pria asing yang pelaku kenal awalnya hanya mencari ART. Namun, akhirnya gadis yang masih duduk di bangku SMP itu jadi sasaran pemuas seksual hingga kehilangan kehormatannya. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.